musik 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 ini kue apa mas? dalas pula dalas pula ini makanan kue khas finland kita cobain dari latihan suasana latihan di tempatnya mas teguh kita cobain enak kue kue enak kue kue enak kue kue enak kue kue dan jatih... enak, namanya, enak jatih enak menarik enak kue enak kue enak kue enak kue ini karena gue makan udah sesuai latihan oke eh gue apa ya mas ya ini di indonesia apa ini disini ini terkenalnya loh sirikas sirikas belinya gimana jadi kalau ke finland nih nyari mas tegu perkenalkan diri dulu ini siapa galva n oh nanti pas pula jadi si galva ini orang orang finland orang indo orang indo yang lagi di finland dan ona asli disini dan ona ini asli orang disini ya oke jadi jadi itu kalau disini itu paling tidak kebanyakan main liga ya paling kalau misalkan tanding sama liga ya nah jadi pertandingan lokalnya banyak pertandingan lokalnya banyak ditambah liga oke tapi kalau di finlandnya sendiri kalau liga sedikit gak ada tapi kalau pertandingan pertandingan apa pertandingan lokal-lokal gitu kelas berapa oh iya sendiri tapi disini ada platnas kan oh jadi menyiap oh menyiapkan tempat latihan tapi kalau misalkan mau pertandingan gitu gak ada anggaran buat biaya gitu ya nah jadi kamu biaya sendiri jadi kayak akomodasi gitu-gitu ya semuanya sendiri lumayan juga ya ya beda lah kalau di indokan emang ya badminton kan salah satu populer juga gitu salah satu apa ya bisa juga prestasi kan kalau di finland kan agak susah ya maksudnya kalau badminton kan ngapa-ngapain susah ya tapi kalau misalkan satu klub gini banyak gak atletnya banyak ya dari usia dini gitu ya tapi kalau disini klubnya apa namanya ISB ISB tuh jadi ISB klubnya nih atlet-atletnya kamu kamu berapa 19 19 si ona 18 berarti si ona ini 18 si galval 19 nanti mereka bakal main di liga swedia oke jadi kalau misalkan main liga itu main liga itu biasa itu dapat bayaran lah ya dibayar sama klub yang sana dapet iya yang di klub yang kita bela itu pasti kita dibayar jadi nyari duitnya gitu ya main-main liga gitu ya jadi emang agak susah tapi kalau kamu sendiri di finland gimana jadi sebagai atlet badminton kan disini kan kurang populer kali ya ini kurang banget disini ice hockey apa ice hockey ice hockey disini banyak duit banyak 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 duit oke si ona why you choose playing badminton why not ice hockey your mom playing ice hockey oh badminton oke itu si ona jangan 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 lu liatin orang yang lu liatin omongannya nih nanti netizen oh jadi gitu jadi kalau ini masih ada harapan kedepannya masih ada masih muda masih muda belum ada beban pikiran oke thank you galva and ona bye bye nah kita sekarang mau ngecim jadi galva mimpinya apa nih di weh jadi olimpik bela negara mana nih maunya negara indo maunya negara indo iya chance-nya lebih baik disini iya sih jadi banyak atlet itu yang di luar selain indo itu ini ya banyak situ apa ini kita lihat disini tempat gym itu ona jangan liatin ona mulu ntar dulu bagus ya tempatnya itu itu ibu-ibu ya ini gym juga nih nah ini pake komputer hah pake komputer yang ini gymnya kok gimana tuh pake komputer gimana jadi ngikutin freedomnya nanti ntar itu kayak ada naik turunnya begini ikutin turunnya ikutin juga oke coba kamu contohin tak tahu kalau bisa begini selamat menikmati 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 C'mon Onat Siapa teman? Onat Onat Bukan pake Bukan Onat ya Onat Onat Gak tau C'mon C'mon Yep Up 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 Hmm Hmm Hahaha C'mon Oh 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 Bulk Bulldog Bulldog Asap exponentially selamat menikmati 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 selamat menikmati